Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 3 Lagi Channel inspirasi dan informasi Jangan lupa like, subscribe, dan share Channel kami, channel 3 Lagi Jangan lupa like, subscribe, dan share Kita coba gali informasi dan gali istilasi dari kuliah Saya panggil kakak apa, Pak? Kakak boleh Apa ya? Ada pelan-pelan juga senyawa saya sebenarnya Kak, awal dulu memang dibirang uang, Pak? Jadi dari pertama karir kerja itu Tamat kuliah tahun 1997 Kemudian ikut tes CPNS Ikut tes CPNS di Kementerian Kehutanan Di Lampung, Bandar Lampung Karena dari SD sampai tamat kuliah Itu di Lampung Dulu kuliah di S1 nih? Dulu kuliah di Fakultas Sukumila Masuk tahun 1992 Kemudian tamat tahun 1997 Di 1998 Ikut tes CPNS Kementerian Kehutanan Diterima penempatan pertama di Sulawesi Tengah Di Palung Isi tadi disitu? 1999 sampai dengan tahun 2005 2005 Kabupaten Oko Timur Pemakarang Tidak jadi pegawai daerah Pegawai daerah Itu penempatan di Kabupaten Oko Timur Di Dinas Penempatan Jadi awal dari pengawalan keuangan Walaupun pada saat di Kementerian Kehutanan Juga berkecimpung di pengawalan keuangan Pernah jadi pimpinan proyek disitu Selama 3 tahun Karena di Kementerian Kehutanan itu 5 tahun ya Kemudian dari 2005 Itu di Dinas Pendapatan Daerah Yang mengawali karir Mulai dari staff Kemudian jadi kasubak umum Kemudian jadi Di Dinas Pendapatan ini Jadi kasubak pembukuan Kemudian jadi kasih perencanaan Kemudian jadi kabin pembukuan Jadi kabin perencanaan Terakhir tahun 2016 Jadi sekretaris Di Dinas Pendapatan Daerah Jadi dari 2005 Sampai 2016 Itu di Dinas Pendapatan Daerah 2016 Ayo 2017 disini 2017 Masuk BPKAD sebagai sekretaris Sekretaris BPKAD Kemudian dalam 1 tahun Kita ke bagian perekonomian dan keuangan Sekretaris Pendapatan Oko Timur Setelah dari Kabak perekonomian dan keuangan Ikut asesmen Asesmen BPKAD Selanjutnya Kemudian Menjabat sebagai Kalau BPKAD Yang menjadi fokus Atau konsen Sebenarnya Ketika di BPKAD Yang kita lakukan apa sebenarnya Konsen yang menjadi Perhatian utama Untuk Dalam di BPKAD Jadi kalau Pekerjaan Antara BPKAD Dengan dispenda itu Sebetulnya Sama-sama pengelolaan keuangan Cuma kalau di Dinas Pendapatan itu Dialogin fokus kepada pendapatan Kalau di BPKAD ini Pendapatan dengan belanja Karena APBD Jadi yang menjadi fokus Di BPKAD ini adalah Dari Pengelolaan keuangan Artinya Antara pendapatan dan belanja Itu harus seimbang Jadi Yang paling urgent Sebenarnya Yang paling utama itu adalah Dari kita menyusun proyeksi pendapatan daerah Pendapatan daerah Kemudian kita Masuk ke Penyusunan belanja Yang disesuaikan dengan Bisi-bisi Berarti kebetulan itu Kalau untuk saat ini Belanja yang paling besar Dan infrastruktur Atau belanja pegawai rutin Untuk saat ini Sebetulnya Belanja pegawai juga cukup Membebani Karena jumlah PNS kita banyak Di samping itu juga Kita Sesuai dengan Bisi-bisi bupati Kita fokus Belanja infrastruktur Infrastruktur dengan Belanja rutin Baling besar kegalanya Kalau belanja Untuk Struktur APBD Posisi saat ini Kita Masih Termasuk Lumayan ya Artinya kita Untuk belanja pegawainya itu Masih 50-50 50-50 Posisi terlalu tinggi 50 persen ya Harusnya idealnya 40 persen Idealnya belanja pegawainya Maksimal 40 persen Kemudian Sisanya belanja Infrastruktur Untuk mengatasi Solusi kemasalahan Gimana Dari keuangan Untuk saat ini Yang pertama Kita mengoptimalkan Seluruh belanja Infrastruktur itu Memang benar-benar Digunakan untuk Belanja PC Kemudian Belanja-belanja Yang sifatnya Melayani masyarakat Yang untuk Belanja pegawai Seminimal mungkin Kita mengurangi Darat konor-konor Yang sifatnya Membebani Belanja pegawai Tadi itu Tapi ke depan Ini kan ada rencana Pemerintah Bersama Ada rencana Untuk memperlakukan Tunjangan kinerja Jadi membandingkan Sebenarnya gini Kalau tunjangan kinerja itu Sebetulnya Memang membebani Tapi Ketika Tunjangan kinerja itu Diberlakukan Dia satu pintu Artinya Penerimaan itu Hanya top Dari Tunjangan kinerja Seluruh honor Hilang Sekarang ini Posisi Ada honor A Ada honor B Sama Jadi Berbasis kinerja Ketika kinerjanya Memang berberat Tunjangan kinerjanya Jika Lebih tinggi Kalau PAD kita sendiri Sebenarnya Pempatan besar Terin jasa Pempatan Jadi gini Kalau PAD PAD itu kan ada Pajak Sektor Pajak daerah Retribusi daerah Kalian lain PAD yang sah Kalau untuk Pajak daerah Sendiri Itu yang paling Potensial Sebetulnya Dari Pajak Penerangan jalan Yang dominan Kemudian Mineral bukan Logam dan batuan Baru PBB Kemudian Retribusi Retribusi daerah Kalau PAD kita sendiri Sebetulnya Pada saat kita Ukur dengan APBD Itu Kisarannya Paling 4% 4% BABD Kalau dalam Konsep PAD Jangan mengelola Keuangan ini Mas Biar Tetap terapi Biar program Terjala Yang pertama Gini Yang pertama Kita Regulasi Dulu Artinya kita Mentaati Ketentuan Peraturan Perundangan Jadi di dalam Ketentuan Peraturan Perundangan Itu kan Ada yang Belanja Mandatori Kemudian Ada yang Irmat Ada Belanja Yang Diarahkan Itu Yang kita Cermati Dulu kan Ada beberapa Komponen Belanja Yang Diatur oleh Pementer Pusat Kemudian Baru Kita Masuk ke Program Kediatan Artinya Pada saat Penyusunan Belanja Program Dan Kediatan OPD Itu Itu Harus Disesuai Dengan Bisi Bupati Sehingga Belanjanya Tidak Membazir Yang Yang Kedua Itu Manfaat Itu Biasanya Bupati Selalu Menengkankan Dari Apa Yang Dibelanjakan Itu Apa Yang Masyarakat Sehingga Belanjanya Tidak Membazir Selain Mengelola Keuangan Jika Mengelola Aset Aset Lumayan Cuma Aset Kita Cukup Besar Yang Yang Punya Ketimu Sendiri Iya Karena Di BPKAD Ini Dia Mengelola Pengelola Barang Daerahnya Sekretaris Daerah Kemudian Penatahusannya Di BPKAD Itu Seluruh Aset Apa Yang Besarnya Semua Aset Kita Ada Yang Gedung Ada Yang Tanah Kemudian Yang Sifatnya Belanja Modal Itu Tercata Di Aset Peninggal Pemberian Sudah Selesai Semua Sebetulnya Saat Ini Hampir Selesai Tapi Belum Semua Seperti Ada Juga Tanah Yang Satp Ingkatnya Saat Ini Belum Ada Kita Sedang Mengupayakan Sesuai Dengan Arahan Dari KPK Bahwa Setiap Aset Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Juga Yang Sifatnya Hipotik Atau Tanah Itu Harus Disertifikatkan Dulu Itu Kebanyakan Memang Tidak Satp 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 Yang 受難 Satp 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 Kabupaten juga memang bergantung sekali ke pemerintah pusat, baik dari sumber dana maupun dari hal-hal lain kebijakan-kebijakan arahan dari pemerintah pusat karena harus sinerji antara pusat, provinsi dan kabupaten. Tetap seiring. Kalau programnya, kalau selama jika ada di PKI, melihat pusula tanggalan dari para OBD, itu sudah sesuai dengan visi misi? Kalau untuk mengarahkan ke visi misi, sebetulnya ada Baperda juga. Jadi Baperda di situ mengontrol belanja dari OBD itu terkait dengan program kegiatan. Ketika dia tidak sesuai dengan visi misi, tentunya akan dievaluasi. Makanya ada musrembang itu ya? Ada musrembang, kemudian di situ ada RKPD, kemudian ada Renja, ada Renstra, itu harus semua dokumen perencanaannya harus sesuai. Setelah dia sesuai, baru kita masuk di belanja di kita. Kalau pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan itu tidak ada di kita ya? Kalau pengawasan itu kita ada Inspektora. Kemudian juga setiap tahun kita diaudit dengan Bepala BPK. Selama ini kita sudah dapat 8 kali WTP? 8 kali WTP. Nah, jam di KK, ketika di BPK ini sudah lakukan ini? Iya, 8 kali WTP. Sebenarnya apa nih fungsi WTP itu? Apa manfaat dan lingkungan pemerintah dan masyarakat? Kak WTP sebetulnya yang pertama, ketaatan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan. Artinya ketika dia sudah taat, mulai dari penyusunan programnya, kemudian dari penatausan pelaksanaan dan pertanggung jawaban, itu taat. Artinya disitu kita bisa dapat WTP. Dengan ketaatan kita ke regulasi, itu meminimalisir dari kesalahan-kesalahan. Seperti adanya kebocoran-kebocoran atau pidana korupsi. Karena kita taat aturan, regulasi itu dulu sebetulnya. Yang menjadi pentingnya dari WTP. Ketika kita tidak taat regulasi atau ataat aturan, BPK akan mendisclaimer. Jadi WTP fungsinya mengenai kontrol bank, kontrol untuk pengelolaan keuangan. Kontrol pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan program, kegiatannya, penatausahannya, pelaksanaan, sampai penggiatannya. Itu seperti ini gimana? Memang dari BPK datang ke sini? BPK setiap tahun mengaudit, sebetulnya dia itu dari awal Desember. Itu ada peran ya. Yang masuk kemudian juga nanti yang audit penuh, itu selama 2 bulan biasanya. Mereka menyelesaikan itu. Penilaian hanya di taat aturan dan berpiksa selanjutnya? Termasuk juga dengan ini, dengan taat aturan, kemudian dengan pelaksanaan. Pelaksanaan belanja sendiri, apakah sudah sesuai gitu kan. Telahnya sudah sesuai? Sesuai, karena kalau misalnya kita tidak sesuai, tentunya BPK akan mendisclaimer. Atau dia tidak berpendapat. Kalau berkaitan dengan kebocoran, BPK juga sebagai kontrol untuk meminimalisir kebocorannya. Nah, kalau dia bertimbun, kebocoran ini? Kalau dia taat aturan, sebetulnya setidak-tidaknya, memang opini WTP tidak menjamin. Tapi ketika dia sudah WTP, setidak-tidaknya dari pelaksanaan anggaran itu kita akan patut. Kalau kata Pak Upati, kan WTP dulu satu pengharga, tapi sekarang satu wajib-wajiban. Karena memang di situ ada pertolongan belanja daerah itu. Yang minimal kalau kita bisa memenuhi unsur dari wajar tanpa pengecualian itu, itu kan prestasi juga sih sebetulnya. Walaupun suatu kewajiban, ketika kita sudah memenuhi opini wajar tanpa pengecualian, setidak-tidaknya kita sudah berada di aturan pengelolaan keuangan yang baik. Kalau dulu waktu WTP dulu, ketika kita sudah dapat WTP, sekarang masih? Jadi, kalau dulu setiap dapat WTP, dapat insentif. Kalau sekarang, dapat insentif itu harus WTP. Ketika dia tidak WTP, tidak ada insentif. Kalau dulu, WTP dapat insentif. Kalau sekarang, mau dapat insentif harus WTP. Artinya ketika kita WTP, belum tertuju tidak dapat insentif. Nanti ada unsur-unsur yang dinilai yang lain. Tapi, mulutlah harus WTP dulu. Kalau tidak WTP, walaupun punya program atau keunggulan yang lain, itu kita tidak dapat WTP. BPK juga kita sama dalam pihak kebangan untuk pengelola keuangannya. Kita kalau kerjasama itu dalam artian bahwa, karena kita punya kas daerahnya ada di bangsun-bangsun. Kita punya 3 rekening, pengelola keuangan kita. Di samping untuk memajukan bank daerah sendiri. Dan itu juga, kita dari awal memang kerjasama dengan bangsun-bangsun. Sekarang tidak besar kas daerah kita ke bangsun-bangsun. Pokok Timur berdiri baru 500 juta, kemudian 750 miliar, kemudian terus meningkat. Sampai 2019 itu kemarin itu sampai 2,1 triliun ya. Nah, karena ada COVID-19 ini, pada saat ini kita 1 triliun 889 miliar. Itu kas daerah yang dikonsumsi itu kan, luar biasa ya. Untuk target pendapatan. Kak, dulu ketika ini bukan seperti ini. Masih mungkin, coba orang lain-lain. Terutama, ya bangunan lah ya. Kan dengan penataan lebih baik. Sebenarnya nggak pasti seperti ini? Jadi gini, kalau kita kerja, kalau saya ya prinsipnya. Yang pertama, kenyamanan dulu. Kenyamanan itu baik dari lingkungan, ya kan. Kemudian juga fasilitas gitu kan. Baru kita masuk di nyaman kita bekerja. Dulu memang ya, pada saat dulu semua orang bisa masuk ke dalam BMI. Entah kepentingannya apa, pokoknya masuk ke dalam. Sekarang, kalau dia masuk ke dalam, tentu pegawai tidak nyaman. Kalau yang orang berkepentingan dengan yang bersangkutan mungkin dia nyaman. Tapi yang kalahnya mungkin nyaman gitu kan. Makanya pada saat saya masuk, saya terangkan lobby. Jadi semua penerimaan stok di depan. Satu pelayanan. Satu pelayanan. Apakah dia ada pengajuan permintaan pembayaran. Apakah untuk proses penggajian, ataukah untuk anggaran. Semua satu pintu di lobby. Pada saat misalnya ada yang berkepentingan, dia masuk di ruang kapal. Artinya, tamu itu dia tidak masuk di ruang kerja dari pegawai. Karena untuk pengelolaan keuangan ini kan yang paling penting itu sifat kehatian. Ketika dia semerawut, otomatis konsentrasi pecah. Dan dia dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan. Kemudian di sini, dari fasilitas juga dikita penuhi. Kemudian dari lingkungan kerja juga kita buat clear ya. Bersih, nyaman. Pegawai juga konsentrasinya akan lebih bagus kan. Akan lebih teliti. Itu sebetulnya konsepnya. Berapa banyak pegawai saya? Kalau total seluruhnya 50-an. Bayangkan SDTK. Kak, dulu di UNILA sempat aktif di organisasi ini, Mausa? Ya, jadi kalau di waktu kuliah. Waktu kuliah S1, pertama pernah ikut badan perwakilan mahasiswa GPM. Kemudian yang paling aktif di Mausa UNILA. Masuk. Rionie juga, sakit. Rionie. 15 Oktober. 15 November. Ulang tahun Mausa. Ulang tahun Mausa yang biasanya dilaksanakan di gunung ya. Gunung Ketum atau di Gunung Tama Tagamus. Ini karena kondisi COVID. Pelaksanaannya katanya di ngopi-ngopi bareng. Di Bukisak kurang. Di Kopiwaw. Kopiwaw punya, siapa itu ya? Lantung itu. Ketika di mahasiswa, aktif di mahasiswaan ya? Iya, ikut. Ini hukum di mahasiswa apa yang perdata? Perdata. 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 Perdata ya? Perdata. S1. Kemudian di S2, ambil di Fakta Sukung UNILA juga. MH UNILA itu Tata Negara. Tata Negara. Tata Negara. Karena berkecipung di pemerintahan. Ini cukup punya. Karena Sarjana Hukum tak ingin bergerak dengan luar. Tapi bagus juga dikatakan. Ia bergerak dengan luar, tapi tak ada dalam hukum. Artinya gini, sebetulnya disiplin ilmu memang menentukan. Tapi tidak 100% menentukan bahwa misalnya, seperti seorang Sarjana Hukum, dia nggak bisa melakukan nggak juga. Ya, pada saat kita kuliah itu sebetulnya pembentukan dasar pelapikir. Dan mindset kita. Kalau kita mau tekun. Ya, artinya kita tekuni pekerjaan itu. Apapun bentuknya itu, pasti kita bisa. Kemudian kalau hukum. Ya, Sarjana Hukum ya. Sarjana Hukum juga ya. Itu di semua lini bisa masuk. Karena semua aspek hidupan masyarakat itu, pasti ada menyentuh dengan masalah. Karena kalau hukum itu sumber ilmu. Ya. Semua. Kita bisa masuk dimana aja. Karena dimana ada masyarakat. Karena hukum mempelajari itu bahwa hukum bedokteran. Hukum ekonomi. Semuanya kan belajar di situ. Ya. Termasuk juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Justru yang paling banyak itu regulasi. Regulasi. Di samping nanti ada akutansinya nanti. Pada saat pertanggungjawaban. Tapi pada saat proses pelaksanaan dan penata usaha, itu paling banyak menyakut hukum. Regulasi. Kak Fenoman, itu berkah ada yang menjadi inspirasi orang banyak nih? Yang bisa dibagikan kepada masyarakat? Atau berapa tidak lagi? Kalau terkait dengan kerja. Kalau kerja itu, pada saat kita bekerja di situ, ya kita harus benar-benar menikmati dan, apa namanya, kita berkonsentrasi di situ. Apapun bentuknya. Jadi kita tidak lihat hasil ya. Yang penting, apa yang kita kerjakan itu kita tekuni. Mudah-mudahan sukses di samping kita menambah ilmu. Itu untuk pekerjaan. Kalau untuk kehidupan kita? Itu untuk pekerjaan kan ya? Ya kehidupan, kalau bahasanya itu, apapun yang kita raih, ya kita tetap ya low profile lah. Artinya kita tidak membanggakan diri. Kemudian kita tidak juga merasa hebah. Tidak juga sombong. Yang pada akhirnya akan menjatuhkan diri sendiri. Atau yang kita raih, ya kita beginilah. Ya terakhir, ya terakhir. Mungkin sebagai kuali TKAD, mungkin punya pesan atau punya imbawan kepada pengolahan keuangan, di juta-juta, di juta, di juta, di juta, di juta, di juta, di juta. Ya, kalau saya pesannya begini. Pertama, pengelolaan keuangan ini terkait dengan aturan atau regulasi itu kan selalu berubah luar. Artinya seluruh yang berkecimpung di dalam pengelolaan keuangan di OPD, itu kita harus update dengan seluruh peraturan. Kemudian terkait dengan ketelitian, ya. Artinya sama, kemauan kita untuk mengelola keuangan itu memang benar-benar harus ikhlas, ya. Karena yang namanya mengelola keuangan itu kadang tidak seperti yang lain, ya. Artinya kita harus dari jam 8, kemudian jam 5 sore belum selesai, bisa juga malu. Lalu kita ikhlas, tekun begitu, mudah-mudahan. Dan juga banyak juga menggunakan keuangan itu yang ruang banget bagi orang-orang. Ya, itu udah pasti. Artinya ketika kita menyusun anggaran, ketika kita ingin membelanjakan itu, manfaatnya. Karena pada saat pemeriksaan juga akan dilihat manfaatnya apa. Dan dapat dipertanggungjawab. Dapat dipertanggungjawab. Kalau sudah tidak bermanfaat, pasti sudah susah. Oke, terima kasih. Teman-teman tinggal lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.